Roy Martin teringat ucapan Gisel saat menceraikan Gading Martin Mantan menantunya cuma bilang begini Aktor Roy Martin teringat ucapan Gisel saat menceraikan Gading Martin Ucapan Gisel itulah yang sekarang diingat Roy Martin Kenapa Gisel dulu mengugat cerai Gading Martin Kini Roy Martin mengaku keingin lagi ikut campur Atas urusan mantan menantunya termasuk kasus videosur Penyanyi Gisela Anastasia alias Gisel dan aktor Gading Martin Menikah pada tahun 2013 dan cerai tahun 2019 Dilansir tayangan kopi viral edisi Rabu 30 Desember 2020 Roy Martin hadir sebagai bintang tamu Dalam acara itu Roy Martin turut disoroti Pemerintahan yang menyebut Gisel membuat videosur saat menjadi istri Gading Martin Saat diperlihatkan isi artikel soal Gisel main belakang Saat masih jadi istri Gading Martin, Roy Martin tampak tertegun Roy Martin lantas mengaku tidak tahu menahu soal penyebab keretakan rumah tangga Gisel dan Gading Ketika hubungan mereka masih berjalan Yang pertama kali menyebabkan ada kerenggangan di antara mereka Saya enggak tahu, saya enggak tahu Ujar Roy Martin seraya tersenyum Mengenang beberapa detik, Roy Martin kembali buka suara Roy Martin teringat dengan apa yang diucapkan Gisel saat memutuskan bercerai Hal itulah yang disinyali Roy Martin Jadi alasan Gisel dan Gading bercerai Kala itu Roy Martin mendengar bahwa alasan Gisel dan Gading bercerai adalah Karena Gading terlalu baik Ketika saya tanyakan Alasan mereka cerai Cuma bilang Gading terlalu baik Itu aja Jadi saya enggak tahu alasannya Ucap Roy Martin Mengulas soal penyebab Gisel dan Gading bercerai Roy Martin tampak tak mau terlalu belak-belakan Pun dengan kasus videosur yang menimpa Gisel Alih-alih berkomentar miring Roy Martin memilih untuk mendoakan Gisel Masalah Gisel adalah urusan dia dengan Gading Jadi urusannya dengan Gading Tanggapan saya cukup tidak berkomentar Karena komentar apapun pasti salah Kita doakan Biar urusannya cepat selesai Kehidupan berjalan normal kembali Ujar Roy Martin Setiap orang itu punya sisi gelap Cuma ada yang terungkap Dan ada yang tidak Jadi sebaiknya Saya tidak menghakimi orang lain Supaya tidak dihakimi Pungkas Roy Martin Diberitakan sebelumnya Gisel jadi tersangka kasus videosur Roy Martin berkomentar begini Aktor senior Roy Martin Turut memberikan komentarnya Terkait kasus Gisela Anastasia Alias Gisel Sebagai tersangka kasus video Asusila Menurut ayah Gading Martin ini Semua orang memiliki masa lalu gelap Tak terkecuali Mantan menantunya tersebut Bahwa semua orang itu punya sisi gelap Ada yang terungkap dan tidak terungkap Kata Roy Martin Roy Martin mengaku Tidak mengira Ibunda Gem Pita Nora Martin itu Akan mengalami masalah tersebut Terlebih video Asusila itu Dibuat Gisel saat masih berstatus Istri Gading Martin Tidak ketebak Atau masalah Gading dan Gisel Ujar Roy Martin singkat Suami Anam Maria itu pun berusaha bijak Menanggapi masalah Yang tengah dihadapi Mantan menantunya Ia pun mendoakan agar Gisel bisa Menghadapi masalah tersebut Jangan lupa Bahwa semua peristiwa itu Atas seizinnya Kita doakan cepat selesai Bebernya Diketahui Gisel mengakui bahwa Adegan Asusila itu Dilakukan bersama MJD Di sebuah hotel di Medan Sumatera Utara Pada 2017 silam Gisel dan Gading diketahui Menikah pada 2013 Dan keduanya resmi bercerai Pada 2019 lalu Diberitakan selanjutnya Gisel tersangka videosur Viral Gading Martin menangis Penyanyi Gisela Anastasia Alias Gisel Resmi menjadi tersangka Atas kasus videosur Yang direkamnya Bersama Mikael Yukinobu De Fretes Di Medan 2017 Kini nama Gading Martin Juga ikut terseret Dalam kasus tersebut Sebab diketahui Saat Gisel Anastasia Melakukan adegan seks itu Ia masih berstatus Istri Dari bintang film Love for Cell Salah satu Yang menghebohkan Media sosial adalah Video Gading Martin Menahan tangis Menyanyikan lagu Pergilah kasih Dalam video yang diunggah Akun etnyonya Underscore Gossip Gading Martin Yang mengenakan kaos putih Menyanyikan bagian Rev lagu Yang dipopulerkan Di masif tersebut Namun baru satu kalimat Pergilah kasih Kejarlah keinginanmu Gading mengusap matanya Ia mencoba Melanjutkan liriknya Hanya sesaat Kemudian bapak Satu anak ini Membalikan badan Dan kembali Mengusap mata Aku rela berpisah Demi untuk dirimu Semoga tercapai Segala keinginanmu Ujar Gading Martin Yang mencoba Menyelesaikan lagunya Warganet yang melihat Video Gading Martin Menahan tangis Ikut iba Mereka mendoakan Putra Roy Martin ini Agar menemukan Kebahagiaan Kurang apa coba Dari bapak gading Baik Baik Sayang Humble Rezeki lancar Semoga kelak Papa Ding dapat Yang lebih baik Kata Ed Hafiz Hafizah Kasihan Gading Sampai nangis Dia nyanyikan lagu itu Ujar Ed Sri Sri 913 Ya Allah Papa Gading Gak harus mengumbar ya Tapi kenyataan itu Terbukti sendiri Sahud Ed Irain Kabela Video Gading Martin Menyanyikan lagu Pergilah Kasih itu Sebenarnya sudah muncul Sejak Maret 2019 Selang beberapa bulan Setelah ia dan Gisela Anastasia Mengumumkan Telah bercerai Diberitakan selanjutnya Dihujat Karena minta Gisel Minta maaf Pelapor kasus Videosur Sakit hati Pitra Romadoni Selaku pelapor Kasus Videosur 19 detik Dihujat warganet Setelah dia Menyarankan Gisela Anastasia Untuk meminta maaf Ke publik Dia sampai sakit hati Saya sakit hati Dibilang di Bully-bully netizen Seperti itu Sakit hati ya kan Padahal niat kita kan Baik Memberikan saran yang baik Kata Pitra Dihubungi Kamis 31 Desember 2020 Pitra menegaskan Tidak pernah memaksa Mantan Istri Gading Martin itu Untuk meminta maaf Setelah dijadikan Tersangka Kasus Videosur Permintaannya Kata dia Cuma sebagai saran Saya tidak ada Memaksa Tolong dong Digarisbawahi Kata-kata saya itu Menyarankan Kenapa disarankan Karena kan Sudah ada pengakuan Bahwasanya Melakukan perbuatan tersebut Adalah dirinya Kan begitu Kata Pitra Romadoni Menurut Pitra Apa yang disarankan Adalah hal baik Minta maaf Kata dia Bisa sedikit Merdam tensi Di masyarakat Memandang kasus Videosur tersebut Saya kira Tidak ada salahnya Kalau minta maaf Ujar Pitra Meski sakit hati Dengan perkataan Warganet Pitra merasa Bersyukur Dan berterima kasih Pasalnya Hal itu dapat Membuat dirinya Mengoreksi diri Untuk menjadi Pribadi yang Lebih baik Justru Karena mengkritik Saya ada Sesuatu hal Yang membangun Diri saya Lebih baik lagi Banyak salah Maupun kilaf Kalau ada yang Kurang berkenan Itu hal biasa Justru Memotivasi Untuk kita Ujarnya Bagaimana Menurut pendapat Anda